Pemirsa Pemerintah Kecamatan Sukamulia menggelar Lomba Senam Jantung Sehat dan Pawai Tingkat Paut. Lomba ini digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ratusan peserta Pawai Karnaval Tingkat Paut Sederajat terlihat berjejer memadati Jalan Raya Desa Sukamulia pada Senin 14 Agustus. Kegiatan Pawai ini merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 di Kecamatan Sukamulia. Pelepasan Pawai ini dimulai dari kantor camat Sukamulia dan finis di kantor Damkarmat Lombok Timur. Beragam pakaian yang digunakan oleh peserta Pawai seperti pakaian adat sasak, teni polri, dokter, dan ada juga yang menggunakan pakaian tokoh agama yang menandakan wujud nasionalisme, pendidikan, dan kebudayaan daerah setempat. Selain Pawai Tingkat Paut yang dilaksanakan di pagi hari, pemerintah kecamatan juga menggelar Lomba Senam Jantung Sehat untuk ibu-ibu yang ada di Kecamatan Sukamulia. Lomba Senam dipusatkan di Aula Kantor Camat. Camat Sukamulia Lalu Rahiman Amri menyampaikan kegiatan tahunan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di setiap kecamatan, namun selama dua tahun tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Lomba Pawai Tingkat Paut diikuti oleh 15 regu yang ada di Kecamatan Sukamulia dengan tujuan mengingatkan anak tentang arti kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara untuk Senam Jantung Sehat ini diikuti oleh semua desa yang diwakili oleh ibu PKK dan satu regu dari perwakilan PKK Kecamatan dengan tujuan untuk meningkatkan silaturahmi di tingkat kecamatan. Kecamatan Sukamulia kemarin tanggal 10 sudah kita mulai menelenggarakan beberapa kegiatan dari pertama tanggal 10 kerajalan indah tingkat SD, terus tanggal 11 tingkat SD, tanggal 12 tingkat SD, tanggal 12 tingkat SD, dan hari ini tanggal 14 pagi, Bawai Halil Berus tingkat Dekapaut dan dilanjutkan juga perlombaan senam dan pengisihat tingkat kecamatan Sukamulia.